Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset nama baik kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. 41 persen pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap, 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor.